Halo sahabat blografic lama tidak berjumpa dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstall software medibank di laptop atau PC atau komputer, kan biasanya kita pakai itu gratis di HP gitu kan dulu saya pernah nih pakai medibank di laptop, tapi setelah lama gak pakai saya coba lagi, kok gak bisa kayak ada warning-warning gitu setelah sekian lama, akhirnya saya menemukan solusinya jadi, karena kita mulai dari awal kita cari dulu medibank for windows karena saya pakai windows saya pilih yang ini ini sama juga, coba kita lihat ini tulisannya kan jepang gitu kan teman-teman nah ini pilih yang pertama aja nah, bisa tekan disini yang paling ujung ini untuk mengubahnya ke inggris gitu biar gak gimana ya gak susah gitu biasanya ini langsung bisa begini teman-teman lalu tinggal download dan ini itu gratis ya teman-teman jadi kalau teman-teman itu belum bisa beli clip studio paint saya sangat sarankan untuk pakai medibank paint ini di laptop karena fiturnya itu semua hampir sama saya pakai paint tab juga rasanya sama paling cuma menurut saya bedanya kalau di clip studio paint itu banyak material kan kayak material efek terus material pose material kayak ruangan gitu kan lingkungan gambar-gambar gitu saya karena baru coba lagi ini jadi saya kurang tahu apakah medibank paint menyediakan fitur-fitur material seperti GSP ini tinggal kita translate aja nah saya Windows 64 bit kalau teman-teman 32 pakai kalau pakai Mac juga ini tinggal download nah ini kita tunggu sebentar file-nya gak besar 52 MB dan menurut saya juga ini gak berat di laptop gitu laptop saya kan beberapa hari ini rusak jadi saya mohon maaf juga kepada teman-teman karena jarang banget update udah berapa bulan gak di Youtube aja tapi di blog juga saya lagi berusaha gimana caranya mengupgrade laptop saya karena sekarang laptop juga lagi mahal banget gitu kan makanya saya masih pakai apa yang ada gitu nah ini sudah selesai nah ini kan udah selesai kita langsung klik dua kali kita run lalu klik yes nanti ada tuh pemberitahuan medibank medibank ingin mendownload apa gitu kemarin itu saya terhenti disitu teman-teman ini tuh nge-lag disini hasil nginstal microsoft visual c++-nya nah teman-teman kemarin itu saya terhalang di ini waktu keluar to use medibank paint pro you need to install the microsoft visual c++ jadi dulu pertama kali saya pakai gak ada nih perintah kayak gini kemudian saya uninstall karena saya perlu install ulang laptop saya pas saya coba lagi kok ada ini saya udah coba kayak menginstal gitu kan kalau kita yes kan ini gagal gitu teman-teman lihat ya tadi saya klik yes nah kemudian ada info kayak gini kan microsoft visual c++ redistributor package valid gitu kan di tahap ini saya itu berhenti teman-teman bodoh banget jadi pas itu kok gak bisa terus saya cari tuh software terbaru dari microsoft visual ini gak bisa juga akhirnya saya menyerah ternyata jawabannya itu sangat mudah kita klik oke dulu kita pergi ke control panel ini control panel ya teman-teman terus kita cari software gitu nah ini ya program and feature features aduh banyak banget nah disini itu nanti ada nah ini teman-teman microsoft visual c++ ternyata solusinya itu cuma satu ini di delete dulu ya cuma di uninstall yang ini ya yang ada sistem operasinya kalau teman-teman 32 berarti x32 gitu cuma yang ininya ininya jangan satu doang nah ini uninstall apa-apa gak usah takut microsoft yang saya bilang tadi sudah di uninstall kita close nah dia kan hilang teman-teman lalu kita balik lagi nih ke file yang kita install tadi eh yang kita download tadi kita jalankan seperti biasa untuk menginstall gitu klik dua kali nah kita run klik run ini tadi banyak banget lalu klik yes nanti akan keluar lagi tuh medibang mau download visual-visual microsoft visual tadi terus kita tunggu nah ini keluar lagi kan kita klik yes nah kan udah bisa teman-teman berhasil berhasil jadi saya menemukan cara ini setelah berkelar nah sekarang kan berhasil nih gak ada lagi yang kayak tadi apa itu bilangnya file it gitu kan teman-teman ini langkah selanjutnya tinggal next next lagi next install selesai deh sudah bisa dipakai saya senang banget karena dulu saya sangat suka pakai medibang ini ya teman-teman nah ini bisa di oke atau enggak saya nih gak saya checklist to finish kemudian kita lihat di desktop nah ini dia udah ada teman-teman nada tinggal kita klik nah dia bakal begini bakal ngunduh gitu nah sudah siap ya cuma begitu doang teman-teman jadi kalau kalian misalnya putus asa karena microsoft visualnya itu pilot terus gagal-gagal terus ternyata masalahnya cuma satu kita harus uninstall yang saya bilang tadi ya teman-teman nah ini tinggal close aja nih iklan kemudian sudah pakai seperti biasa berkas baru terus oke terima kasih selamat menikmati